Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga Inilah Injil Yesus, Kristus menurut Santo Matius Dimulakanlah Tuhan Ketika mendengar bahawa Yohadas pembaptis telah ditangkap Yesus menyingkir ke Galilia Ia meninggalkan Nazareth dan diam di Kepernau Di tepi danau di daerah Zebulon dan Naphtali Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya Tanah Zebulon dan Tanah Naphtali Jalan ke laut daerah seberang sungai Yordan Galilia Wilayah bangsa-bangsa lain Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut Telah terbit terang Sejak waktu itu Yesus memberitakan Bertobatlah sebab kerajaan syurga sudah dekat Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilia Ia melihat dua orang bersaudara Iaitu Simon dan yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya Mereka sedang menebarkan jala di danau Sebab mereka penjala ikan Yesus berkata kepada mereka Mari ikutlah aku Dan kamu akan kujadikan penjala manusia Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus Setelah pergi dari sana Yesus melihat pula dua orang bersaudara Iaitu Jakobus, anak Zebedius dan Yohannes saudaranya Bersama ayah mereka Zebedius Mereka sedang membereskan jalan di dalam perahu Yesus memanggil mereka Dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya Lalu mengikuti Yesus Yesus pun berkeliling di seluruh Galilia Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat Dan memberitakan Injil kerajaan Allah Serta menlenyapkan segala penyakit dan kelemahan Di antara bangsa itu Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Kipas jatuhkan tadi Begitulah kuasa yang diberikan oleh Tuhan untuk dia Bukan saya Sampai dia boleh pun jatuhkan kipas Tapi saya yang tulik-tulik tadi Kipas itu Saudara saudari sekalian Dalam bacaan pertama dan kedua Dalam Injil hari ini kita dapat bahawa Yesus dan juga Yesaya sendiri telah menasihatkan Pergerakan daripada kegelapan hidup kita Menuju ke keterangan Tuhan Keterangan Yahweh Keterangan Yesus Kristus dalam hidup kita Jadi apa juga pergerakan yang kita dialu-alukan oleh Yesus sendiri adalah sesuatu yang baik Sebab memang tidak baik kalau kita sentiasa berada dalam dosa Betul atau tidak Bagus kan kalau kita berdosa Bagus Sebab rasa syok sekali kan bila berdosa Sebelum kita berdosa Encik S.I.Tan akan datang Kenal dengan Encik S.I.Tan Encik S.I.Tan Kenal dengan dia Siapa tak kenal dengan dia Saya perkenalkan nanti So you boleh berdosa Syetan akan datang dengan berbagai-bagai cara Dalam apa-apa juga masa Di mana-mana pun Untuk Membuatkan kita berdosa Tetapi Memanglah Bila kita nak berdosa itu Memang seronok Syok sekali nak berdosa Tapi bila sudah berdosa itu Wah bagus eh Hari ini saya tipu dia 5,000 ringgit Bagus saya beli Bini baru Syoklah itu Atau beli Girlfriend Untuk girlfriend lah Boyfriend lah Barang-barang pula Tapi Keseronokan itu adalah Kegelapan Kalaulah kita berdosa Dalam apa-apa juga Cara Memang itu adalah Dunia kegelapan Yang kita dinasihatkan Jangan berada di dalam Zaman itu Atau dalam cara hidup Begitu Di mana kita sentiasa berdosa Kita dinasihatkan Supaya Bergerak Menuju Ke arah yang positif Dalam Yesus Kristus Iaitu Yang tidak berdosa Hidup Hidup dalam Firman Tuhan Bertobatlah Yesus sendiri telah berkata Bertobatlah Sebab kerajaan syurga Sudah dekat Kerajaan syurga Yang berada Di dalam kita Menerusi Pembaptisan kita Dan Pentabisan Kalau kita padri Pentabisan kita Atau Dengan Apa itu Sakramen-sakramen Yang kita ada Dalam hidup kita Bertobatlah Sebab Yesus Kerajaan Tuhan Ada di dalam kita Jadi kita Dinasihatkan Supaya bertobat Sentiasa bertobat Janganlah Jangan hidup Dalam dunia Kegelapan Dunia Kedosaan Kedosaan Dalam bacaan Kedua hari ini Dunia Dunia yang Begitu gelap Sebelum mereka Menerima Yesus Kristus Dalam Pembaptisan Oleh Santo Paulus Mereka Tinggalkan Dan Menerima Yesus Kristus Tetapi Sayang sekali Dalam Community Dalam Community Korintius Ada juga Pergolakan Ada juga Perselisihan Faham Ada juga Banyak Masalah Masalah Yang mana Mereka Tidak dapat Selesaikan Dan Santo Paulus Terpaksa Menulis Kepada mereka Jangan Dengan dosa Dosa anda Janganlah Balik Kepada Kegelapan Sebelum Menerima Yesus Kristus Hiduplah Dalam Cahaya Yesus Hidup Sebagai Community Janganlah Bertengkar Atau Ada Apa-apa Masalah Yang Memecahkan Community Itu Yang sedang berlaku Adalah Dimana Mereka ada Ajaran-ajaran Baru Pula Yang tidak Diterima oleh Orang lain Ataupun Ada yang Iri hati Dengan Ajaran-ajaran Atau Ketua-ketua Dalam Community Mereka So Bagai-bagai Macam-macam Yang sedang Berlaku Dalam Umat-umat Community Di Korintus Sehinggalah Rasul Paulus Terpaksa Menulis Kepada Mereka Dan Memberitahu Kepada Mereka Jangan 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 Balik Kepada Kegelapan Jangan Balik Kepada Dosa Pergi Kedepan Dalam Nama Yesus Hiduplah Sebagai Family Sebagai Keluarga Yesus Kristus Jadi Dalam Bacaan-bacaan Hari ini Kita juga Dinasihatkan Supaya Jangan Hidup Dalam Dunia Berdosa Memang Walaupun kita Datang ke gereja Walaupun kita Datang Sembayang Walaupun kita Menerima Yesus Kristus Melalui Community Dosa Sentiasa Ada Juga Kalau kita Sentiasa Membenarkan Dosa itu Mengambil Alih hidup Kita Kita akan Sentiasa Hidup Dalam Kegelapan Dan Tidak Datang Kedalam Keterangan Yesus Cahaya Yesus So Nasihat Kita Adalah Ini Saudara Saudari Saya ingin Beritahu Kepada Anda Sesuatu Yang berlaku Kepada Saya Minggu Lalu Minggu Lalu Saya pergi Ke Singapura Untuk Jumpa Dengan Seorang Sister Sister Kamalai Yang Berasal Dari Mantin Dan Memang Sudah Lama Saya nak Pergi Jumpa Dia Sebab Saya Dengar Dia Ada Cancer Dia Ada Cancer So Last Week Hari Selasa Saya Jumpa Dengan Dia Dan Community 22 Biarawati Kamalai Sister Kamalai Yang berada Di Singapura So 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 Sebelum Sebelum Saya Berjumpa Dengan Mereka Semua Saya Just Ada Sharing Dengan Sister Saya Tidak Boleh Beritahu Nama Dia Tapi Seorang Sister Dari Mantin Yang Sekarang Ada Cancer Dan Dia Sharing Dengan Saya Pula Dia Sharing Cerita Dia Ini Adalah Hidup Walaupun Ada Kegelapan Dalam Hidup Dia Sekarang Ini Kegelapan Hidup Dia Adalah Kegelapan Cancer Yang 8 Tahun Lalu Sudah Disembuh Balik Kepada Dia Sekarang Lepas 8 Tahun Jadi Kegelapan Dalam Hidup Dia Sekarang Adalah Cancer Yang Sudah Pun Masuk Ke Tulang Belakang Dia Dan Dia Ada Bone Cancer Sekarang Okay Cancer Tulang Tetapi Itu Merupakan Suatu Kegelapan Dari Segi Medikal Dari Segi Perubatan Dia Ada Sesuatu Yang Gelap Dalam Hidup Dia Tetapi Keterangan Cahaya Yesus Betul-betul Bersinar Dalam Dia Sebab Dia Beritahu Dengan Saya Father I Know It's A Cross I Have To Carry I Merupakan Suatu Salib Yang Perlu Saya Dokong Angkat Tetapi Memang Ada Sebab Yang Tertentu Saya Ada Cancer Tulang 8 Tahun Lalu Memang Saya Ada Cancer Yes Tapi Sekarang Sudah Balik Dan Sekarang Cancer Sudah Menular 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 Tulang 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 Tetapi I Want To Live My Life To The Fullest Saya Ingin Hidup Secara Biasa Saja Dengan Sepenuh Nia Tidak Mau Apa-apa Yang Negatif Yang Masuk Dalam Ingatan Saya Sebab Kalau Saya Sedih Sista Sista Yang Lain Sedih Sebab Mereka Bila Dapat Berita Itu Dua Minggu Lalu Tiga Minggu Lalu Semua Menangis Semua Menangis Semua Sedih Bila Sista Bercerita Kepada Saya Terpaksa Saya Lebih Kuat Lagi Tak Anak Anak Boleh Dibenarkan Bising Sebab Itu Anak Tapi Saya Boleh Kuat Lagi Sista Sista Memang Sedih Dan Sista Bila Dia Bercerita Dengan Saya Wah Memang Saya Pun Rasa Juga Dia Pun Kita Sama-sama Menangis Tapi Menangis Sebab Ada Harapan Walaupun Doktor-doktor Sudah Berikan Dia Beberapa Tahun Untuk Hidup Tetapi Dia Positif Dia Begitu Positif Sekali Jadi Keterangan Cahaya Yesus Bersinar Dengan Dalam Hidup Dia Walaupun Ada Kegelapan Cancer Dan Itulah Satu Contoh Yang Saya Nak Sharing Dengan You Semua Dalam Apa Juga Kegelapan Hidup Kita Cahaya Yesus Sentiasa Ada Kita Perlu Menerima Kita Perlu Angkat Kita Perlu Membenarkan Keresapan Yesus Kristus Dalam Hidup Kita Supaya Sentiasa Terang Dan Bukan Gelap Jadi Sista Ini Memang Cara Hidup Dia Selepas Dia Tahu Yang Dia Tidak Akan Hidup Sampai 80 Tahun Ke 70 Tahun Dia Ingin Hidup Secara Sepenuhnya Dalam Cahaya Yesus Kristus Tahu